Kepolisian Dekah Riau tak menampik pihaknya mebebaskan tersang kedugaan penggelapan duit Yayasan Pendidikan Wahidin Kabupaten Rokan Hilir atas nama Rajadi alias Awi Tongseng yang sebelumnya ditahan. Kabit Humas Polda Riau Kombes Pol Guntur Aryo Tejo mengatakan, sebelum dibebaskan selama dalam proses penyidikan polisi, tersangka Awi sempat ditahan selama 60 hari di sel tahanan Mapolda Riau. Sementara pembebasan terhadap tersangka dilakukan polisi, dilakukan demi hukum, di mana masa penahanan tersangka sesuai undang-undang yang berlaku, dah habis. Meski tersangka dah dilepaskan, Kabit Humas menegaskan proses hukum tetap berjalan dan penyidik masih mengumpulkan bukti terkait dugaan penggelapan yang dilakukan tersangka. Kabit apa benar, Polda Riau membebaskan Awi Tongseng selaku donatur yang dilaporkan dugaan penggelapan? Ya, karena masa penahanannya yang sudah harus demi hukum, sehingga yang bersangkutan harus dikeluarkan. Namun proses penyidikan kita tetap dilakukan. Jika penyidik menemukan alat bukti kuat atas dugaan penggelapan yang dilakukan tersangka, maka tak menuntup kemungkinan tersangka Awi akan balik diperiksa dan ditahan. Ahad Lela Isnin melaporkan. Jika penyidik menemukan alat bukti kuat atas dugaan penggelapan yang dilakukan.